Keberadaan stok minyak goreng atau migor curah mulai langka di sejumlah pasar tradisional dan toko kelontong di Kaupat Ngawi. Para pedagang mengaku kesulitan untuk mendapat pasokan distribusi minyak goreng curah. Puluhan pedagang rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng curah dengan harga murah dalam operasi pasar yang diadakan di Pasar Beran Kejamatan Kota Ngawi. Diketahui, para pedagang ini dalam sepakan terakhir mengaku kesulitan mendapatkan pasokan migor curah dari distributor. Hal ini berbanding terbalik dengan migor kemasan yang saat ini malah banyak di pasaran. Kepala Pasar Beran Ngawi Sugianta mengatakan, operasi pasar minyak goreng curah ini memang merupakan program dari Kementerian Perdagangan. Dalam pelaksanaan operasi pasar di Pasar Besar Ngawi dan Pasar Ngawi sebanyak 6.000 liter yang diperuntukkan bagi pedagang pasar dan pelaku UKM. Diakuinya jika kondisi saat ini untuk minyak curah sangat langka di pasaran, sehingga ketika ada operasi pasar langsung diserbu oleh pedagang. Untuk mekanisme pembelian kita daftar dulu, kemudian kita mengukur sesuai dengan kapasitas yang ada. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan yang setiap pasarnya. Sementara itu Dewi salah satu pedagang mengaku rela mengantri hingga 2 jam untuk mendapatkan minyak goreng curah. Nantinya akan dijual kembali kepada masyarakat karena banyak yang membutuhkan. Di samping itu karena mahalnya minyak goreng premium, akhirnya memilih beralih ke minyak goreng curah yang lebih murah. Diketahui setelah pemerintah memberikan subsidi untuk minyak curah, kondisi di lapangan minyak curah sangat sulit dicari bahkan langka. Beberapa hari terakhir, sejumlah pedagang pasar tradisional dan toko juga kesulitan mendapatkan pasokan dari pihak distributor. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.